Bironiers, sudah tahu bagaimana cara menentukan jarak dari garis ataupun titik ke sumbunya? Nah, selengkapnya kita akan bahas di video berikut ini. Oke Bironiers, berjumpa lagi dengan Kak Fajar di program BCL Bironi.com.we learning. Oke, sekarang kita akan belajar menentukan jarak sebuah titik atau sebuah garis ke sumbu X atau sumbu Y. Oke, untuk menentukan jarak titik ke sumbu dulu yang kita bahas, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menghitung banyak kotak di antara garis dan sumbu yang dimaksud. Kalau dimintanya sumbu X, berarti banyak kotak dari titik tersebut ke sumbu X. Tapi kalau misalkan jaraknya ke sumbu Y, maka dilihatnya kotak itu sampai sumbunya ada berapa? Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba latihan. Di sini sudah ada bidang kartesius ya. Sudah ada 4 titik, A, B, C, dan D. Kita coba tentukan jarak titik A terhadap sumbu X. Titik A terhadap sumbu X. Bisa Bironiers lihat ya. Di sini ada titik A ke sumbu X. Sumbu X-nya ada di mana? Nah, ada di bawahnya ya. Maka kita hitung banyak kotak dari titik tersebut ke sumbu X yang ada di bawahnya. Berarti ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 ya. Berarti, apa namanya, jaraknya ya. Jarak titik A ke sumbu X adalah 3 satuan. Seperti itu ya. Nah, kemudian, titik B. Titik B sekarang kita tentukan jaraknya terhadap sumbu Y. Dilihat di sini, Bironiers, sumbu Y ada di kanannya titik B. Nah, maka kita hitung banyak kotak dari titik B ke sumbu Y, ke sampingnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 kotak, berarti jarak titik B ke sumbu Y adalah 5 satuan. Oke, kita lanjut ke titik C ya. Nah, sekarang kita tentukan jarak titik C ke sumbu X ya. Ke sumbu X, di sini kita hitung kotaknya. Sumbu X ada di atasnya ya. Berarti kita hitung kotak ke atas dari titik tersebut. Sampai kena sumbu Y, eh apa, sumbu X ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kotak, berarti jaraknya itu adalah 4 satuan. Nah, yang terakhir ini titik D. Titik D, kita tentukan jaraknya terhadap sumbu Y. Oke, nah sumbu Y ada di kirinya titik D tersebut ya. Berarti kita hitung kotak ke kiri ya, sampai kena sumbu Y-nya ya. Ternyata hanya ada 1 kotak, berarti jaraknya adalah 1 satuan. Oke, nah sekarang kita lanjut ke jarak garis kesumbu ya, sumbu X atau sumbu Y. Oke, nah ini caranya sama ya. Kita hitung kotak, banyak kotak di antara garis yang dimaksud ke sumbu yang dimaksud. Oke? Nah, di sini coba kita lihat bidang kartesius ya. Sudah ada garis K dan M ya. Oke, pertama kita ke garis K dulu. Garis K, di sini kita lihat garis K dia horizontal ya. Oke, garis K horizontal kita tentukan jaraknya terhadap sumbu X ya. Oke, kita hitung kotak yang ada di antara kedua garis itu. Apa? Garis K dan sumbu X ya. Nah, cukup ambil 1 saja, yang penting dia ke atas ya. Ke atas sampai kena sumbu X-nya. Nah, kita hitung ada berapa kotak? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi, jaraknya adalah 4 satuan. Oke? Nah, kemudian ke garis M ya. Kita bahas garis M, jaraknya terhadap sumbu Y. Oke? Jaraknya terhadap sumbu Y, karena garis Y-nya ada, apa, sumbu Y-nya ada di samping ya. Berarti kita hitung kotak ke samping sampai kena sumbu Y. Ternyata ada 1, 2, 3. Jadi, jaraknya adalah 3 satuan. Oke? Nah, yang terakhir, ini contohnya. Kita tentukan jarak garis G terhadap sumbu Y. Garis G terhadap sumbu Y, kita hitung kotaknya ya. Kesamping berarti, sampai ketemu sumbu Y ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti, apa namanya, jaraknya adalah 5 satuan ya. Kemudian, garis H. Garis H, kita tentukan jaraknya terhadap sumbu X. Nah, jarak garis H ke sumbu X adalah 1 kotak. Berarti, jaraknya adalah 1 satuan. Oke, seperti itu ya. Bironia semudah kan menentukan jarak garis atau titik ke sumbu X atau sumbu Y. Oke, kira-kira sekian pembahasan kita di bab koordinat katesius, Bironiaers. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya dengan top mentor Bironia lainnya. Terima kasih. Bironiaers, our care is yours. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya dengan top mentor Bironiaers. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya dengan top mentor Bironiaers. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya dengan top mentor Bironiaers. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya dengan top mentor Bironiaers. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya dengan top mentor Bironiaers. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya dengan top mentor Bironiaers. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya dengan top mentor Bironiaers.